What's up eskull fans, welcome back to Time Out Keduanya menang, jadi rekor gue 2-0 nih untuk hari ini Jadi nanti juga gue akan bahas lagi prediksi gue untuk besok Sekarang kita akan bahas dulu nih, tim yang paling hot di bubble saat ini Yaitu Phoenix Suns yang berhasil mengalahkan Indiana Pacers dengan skor 114.99 Jadi sekarang tinggal Phoenix Suns dan Toronto Raptors saja nih yang belum terkalahkan di bubble Rekor Phoenix Suns selama NBA Seeding Games ini adalah 4-0 Dan ini katanya pertama kalinya Devin Booker dalam karir NBA-nya menang 4 kali secara beruntun Persaingan di wilayah barat untuk posisi 8 dan 9 jelas makin ramai aja Menurut gue ini surprise banget loh Phoenix Suns menang 4-0 Jadi gue gak ngelihat kalau mereka tuh bisa masuk ke race for 8 and 9 seat Tapi ternyata mereka membuktikan bahwa mereka perlu diperhitungkan Dan hari ini menurut gue yang paling impressive itu bukanlah Devin Booker Tapi D'Andre Ayton Impactnya dia menurut gue besar banget sih dalam defense dan juga offense-nya Phoenix Suns Dia selesai dengan 23 poin, 10 rebound dan juga 4 blocks Lalu menurut gue selain DeAndre Ayton Jelas Devin Booker dia sedikit ada foul trouble Hari ini dia hanya selesai dengan 20 poin dan juga 10 asis tapi double-double But menurut gue faktor besar lain lagi Kenapa Suns bisa sukses di bubble ini adalah roleplayersnya mereka Hari ini Dario Saris 16 poin Cameron Payne juga lumayan konsisten loh selama di bubble Dia mencetak 15 poin Tapi hari ini menurut gue Cameron Johnson men Cameron Johnson ini gokil banget 14 poin dan juga 12 rebounds Setelah itu gue juga lumayan kaget permainannya Phoenix Suns ini menurut gue lumayan dewasa loh Selama di bubble ini mereka jarang sekali membuat kesalahan yang bisa merugikan timnya So Monty Williams is one of the best coaches right now in the bubble Gue respect banget memang dengan coach Monty Williams juga Next, mereka akan melawannya Miami Heat Ini akan seru apakah Sunsako akan kalah atau gak nilai Miami Heat nih Nanti kalian bisa tulis dari comment section di bawah Sedangkan dari Indiana Pacers Kita tahu TJ Warren kemainnya on fire banget Dia sempat average sekitar 40 poin per game Tapi hari ini dia sedikit cool down Dia selesai dengan 16 poin Shooting field goalnya 7 dari 20 Oke sekarang kita pindah ke game berikutnya Dimana ada Portland Trailblazers yang berhasil mengalahkan Denver Nuggets Dengan skor 125-115 Damian Lillard gokil banget 45 poin dan 12 asis Nah dari 45 poinnya itu datangnya 11 dari 3 poin Bener-bener game time gila sih Dia step it up banget Kita tahu di first 3 gamesnya dia Dia hanya 10 dari 30 untuk 3 poinnya Tapi hari ini dia kayaknya udah wangi banget Nemuin sesuatu kayaknya Akhirnya tangannya langsung Wah magicnya keluar semua Langsung 3 poinnya dari jauh pun masuk tadi ya Dan selain Damian Lillard to Portland Trailblazers Selama di bubble ini juga menemukan bintang baru nih Yaitu Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. hari ini Dia itu yang bikin menang terakhir-terakhir Dengan dia 3 poin Kalau gak salah tadi sisa 1 menit 26 detik Untuk mengunci kemenangan hari ini Gary Trent Jr. pun selesai dengan 27 poin Dan 7 kali 3 poin Kalau gue gak salah Gue tadi gak sempet capture statsnya Selama di bubble ini dia 3 poinnya itu 63% Gila itu mungkin nomor 1 kali gue rasa di NBA saat ini ya Untuk 3 poin percentage-nya selama di bubble ini Dan selain itu Blazers ini sekarang makin tipis aja Bedanya dengan posisi 8 yaitu Memphis Grizzlies Mereka bedanya selisihnya hanya setengah game aja Dan next one-nya mereka akan ketemu tim gue Yaitu Los Angeles Clippers Wah ini juga akan rame nih Tapi Clippers kayaknya akan sedikit slow down Karena mereka kayaknya udah kunci juga ya Posisi kedua di Western Conference So mungkin ini bisa jadi advantage nantinya Untuk Portland Trailblazers Sedangkan dari Denver Nuggets seperti biasa lah Michael Porter Jr. tampil sebagai top starter lagi Dengan 27 poin Dan juga 12 rebound Wah MPJ ini 3 poinnya gokil juga sih hari ini sih Tapi ya lu mau gimana lagi Kalau Portlandnya 23 kali 3 poin Gila sih wangi sih Nuggets pun hari ini sebenernya 4 starternya kan gak main Tapi tetep sih semua pemainnya Bagus banget Mike Malone pun sebenernya bilang Gila di babak kedua sebenernya tim gue mainnya bagus Cuma ya Portlandnya wangi gitu Jadi ya akhirnya mereka harus kalah juga ya So Blazers juga nih Belum-belum on a mission banget Nuggets juga sebenernya bagus hari ini Gue harapkan sih Blazers bisa meneruskan tren ini Karena kan gue membela Blazers Untuk masuk ke NBA Playoff Karena kita pindah ke wilayah timur Dimana ada Milwaukee Bucks Yang menang dengan score 130-116 Mereka juga clinch number one spot Gue agak kaget sih Gue kira main-main ini Karena Yanis mainnya cuma 16 menit Mereka tuh udah clinch Ternyata belum ya Hari ini akhirnya Yanis dan Chris Milton Mencetak 33 poin masing-masing Dan Milwaukee pun akhirnya bisa menang Walaupun di bawah pertama Kita tau nih Miami kan Gak ada Jimmy Butler Gak ada Goran Dragic Tapi di bawah pertama Mereka wangi banget Tadi mereka mencetak 73 poin Gue gak tau nih What's wrong with the Milwaukee Bucks defense tadi Di first half Mereka udah dua kali nih Kemarin Brooklyn-nya juga mencetak 73 poin Di first half-nya mereka So Mike Bullenholzer Harus membetulkan defense-nya mereka nih Tapi untungnya di second half Defense-nya bener picked up banget Dan Milwaukee Bucks yang malahan Mencetak 74 poin In the second half Yanis tadi sempet fall trouble Kalau gak salah Sisa 11 menit di fourth quarter Tapi ada Bledsoe Brooke Lopez Dan juga Chris Middleton Yang picked up the slack Dan akhirnya Kalau gak salah tadi comeback Dari 23 poin Ketinggalan di bawah pertama So this is a big win Untuk Milwaukee Bucks Main meet sekarang Belum tau nih Kapan Jimmy Butler Dan juga Goran Dragic Bisa main lagi Mereka jelas membutuhkan Dua pemain ini Penting sekali Sebagai leader juga Dan mereka sekarang masih Masih apa ya Dalam perebutan nih Seeding juga nih Semoga mereka Pasti ada yang Mencoba untuk Avoid Posisi 5 dan 4 Karena mereka gak mau ketemu Milwaukee Bucks yang begini Di semifinal So sekarang kita pindah lagi Ke game Sacramento Kings Melawan New Orleans Pelicans Dimana Pelicans nih Waduh menyedihkan sekali Kalah lagi loh New Orleans Pelicans Padahal banyak orang Pasti pengen banget Lihat Zion malah di playoff Tapi tampaknya sekarang Udah sulit banget nih Dengan Mereka kalah dari Sacramento Kings Bogdan Bogdanovic Hari ini gokil banget 35 poin Karir high Lalu juga ada Darren Fox Yang mencetak 30 poin Dan juga 10 asis Untuk Sacramento Kings But yeah man It's not looking good For the New Orleans Pelicans Kita kayak Menurut gue Karena race-nya udah tinggal Portland Memphis Phoenix Suns Dan juga San Antonio Spurs Oke terakhir Kita akan ngomongin adalah Houston Rockets Yang berhasil menang Dengan score 113-97 Atas Los Angeles Lakers Lakers gagal lagi Sekali lagi mencetak 100 poin 3 poinnya mereka hari ini Waduh Gila ancur-ancuran Cuma 10% bro 2 dari 19 Waduh Saatnya panik Atau enggak nih Untuk fansnya Lakers nih Karena bentar lagi Dia mau mulai NBA Playoff So Frank Vogel PR-nya banyak banget sih Mereka kayaknya harus latihan lebih nih Untuk para shooter-nya Agar nemu 4-man ya Atau mungkin Dikrush kali di bubble ya Maka nembaknya Nggak ada yang masuk Lalu hari ini pun Juga King James Nggak bermain Karena ada cedera Dengan groinnya Jadi Lakers Tidak mau ngambil resiko Dengan game yang sudah Tidak terlalu berarti Banget untuk Lakers Sedangkan dari Houston Rockets Harden triple-double Tapi triple-double Laman turnovers ya Dia 39 poin 12 asis Dan juga 10 turnovers Nah hari ini pun Rockets tanpa Westbrook Karena juga ada cedera Quadriceps Tapi ada Ben McLemore Hari ini yang step up Untuk Houston Rockets Oke Gue juga nggak tau Kenapa Lakers Nggak bisa nyetak 100 poin Sipatnya lawannya Houston Rockets Oke So far Prediksi gue 9 dan 8 Rekornya Besok gue akan memilih 3 game Hopefully 3-3 nya benar Didoakan saja Ada Utah Jazz Pertama melawan San Antonio Spurs Nah ini dua-duanya Sebenernya masih mencari Ranking juga nih Tapi nggak tau kenapa Gue pengen memilihnya San Antonio Spurs aja Gue pengen Spurs Main di play internemen Menurut gue sih Kayaknya akan seru tuh Lalu ada Boston Celtics Melawan Toronto Raptors Ini gue akan memegang Boston Celtics besok Untuk memenangkan pertandingan ini Kayaknya akan menjadi Statement game Untuk Boston Celtics Gue lupa sih Apakah Toronto ini Udah locked Number 2 atau belum Kayaknya bedanya Sekitar 3,5 game kayaknya Jadi mungkin masih ada Kesempatan kali Untuk Celtics naik ke atas Lalu ada juga Oksi Thunder Melawan Memphis Memphis kayaknya udah Pincang banget Nggak ada JJJ Dan mereka juga belum menang Selama ada di bubble ini So besok gue akan Ngambil ini kayak Easy way out juga Kayaknya ya Oksi Thunder Kayak besok akan menang Karena mereka juga Masih mencari ranking Di Western Conference Jadi kayak Masih full force Tomorrow So besok gue pilih San Antonio Spurs Oksi Thunder Dan juga Boston Celtics Oke Lalu ada beberapa Berita lagi dari NBA Ini sedih banget sih Untuk para fansnya Philadelphia 76ers Dimana Ben Simmons Kemarin MRI-nya katanya Keluarnya clean loh Tapi ternyata Hari ini Dikabar kan Kok ada dislokasi sedikit Di kakinya dia Didengkulnya dia Sehingga Nggak tau Sampai sekapan Ben Simmons ini Tidak bisa bermain Jadi ini pasti Para fansnya Philadelphia 76ers Baik-baik berdoa nih Agar Ben Simmons Bisa kembali lagi Saat NBA playoff Karena nih Men Kalau Sixers nggak ada Ben Simmons sih Udah berat banget Mungkin first roundnya Agak berat Untuk bisa lolosnya Tapi Kita doakan aja Yang terbaik untuk Ben Simmons Dan juga Philadelphia Terakhir Gue cuma tau Ada beritanya Bahwa Kevin Garnett ini Ingin memindahkan Minnesota Timberwolves Timberwolves Ke Seattle Waduh Kita tau ya Zaman Seattle Dulu ada Sean Cam Ada Gary Payton Lalu ada Saat itu Setelah itu Ada Kevin Durant Ada Russell Westbrook Sebelum mereka pindah Ke Ocasey Thunder Gue yakin Publik Seattle Udah kangen banget Sama tim NBA Mereka saat ini Menikmati dulu Seattle Storm itu WNBA mereka Lumayan sukses Ada Sue Bird Ada Lauren Jackson Mereka sering Memenangkan WNBA Championship Jadi nih Hypenya akan tinggi banget sih Kalo mereka bisa bawa lagi Seattle Supersonics nih Ke kota Seattle But I don't know What's gonna happen though Kalo Minnesota pindah Gimana ya Masa gak ada tim di Minnesota Menurut gue Minnesota ini Salah satu kota olahraga juga Di Amerika gitu So kita tunggu aja Nanti update-nya Bagaimana dari NBA Eh sorry Dari NBA Dari KG Dan juga Minnesota Timberwolves Nah terakhir Ada berita lokal Berita lokal ini Gue baru mendapatkan rumornya Hari ini Jujur aja Jadi kan kemainnya kita tau FIBA itu Baru aja mengeluarkan Statement bahwa Indonesia itu Harus lolos Ke delapan besar FIBA Asia Cup 2021 Demi mendapatkan slot Di Piala Dunia 2023 Jadi nih kayaknya Pengurusnya Tim Nasional Indonesia Kayaknya termotivasi Dan gil Kayaknya pengen all out nih Mereka pengen banget All out Agar tim Nas bisa bermain Di FIBA World Cup 2023 Jadi gue denger rumornya Mereka Akan Menatulisasi Seorang pemain NBA Nah Ini gila banget sih Menurut gue Harusnya dari dulu Dari awal At least Kalau gak pemain NBA NBA jilik lah Mereka harus naturalisasi Nah sekarang ini Akhirnya kayak mereka kepikiran Dan mereka ingin sekali All out Sebelum Window kedua Katanya sih Katanya Gue denger-denger aja Gue Suka digosipin orang aja Pokoknya Katanya Sebelum window kedua itu Diusahakan Pemain ini Udah bisa Berlatih bersama tim nasional Mungkin nantinya Karena kan penting banget nih Window kedua Lawan Thailand Lawan Korea Kalau mereka kalah dua-duanya Udah pasti Agak susah tuh Untuk lolos ke delapan besar ya Jadi Kita doakan saja Bahwa berita ini benar Katanya Pemainnya itu Umurnya masih sekitar 25-28 tahun Punya Opa Atau Oma Katanya orang Asia Gue penasaran sih Gue Mereka gak mau nyebutin namanya Yang kasih tau gue Tapi dia bilang It's in the works Udah tinggal Satu step lagi Katanya Wow Kalau satu stepnya udah dapet Katanya pemain itu Udah bisa menjadi Dinatolisasi oleh Tim nasional Indonesia So Kita tunggu aja Hopefully beritanya Bener ya Beritanya untung Semoga gak ngaco nih So Itu aja sih berita gue hari ini Thank you banget guys Yang udah selalu support Time out setiap harinya Sudah mau Nungguin time out Setiap malam Wah malam-malam terus Gue uploadnya Mungkin hari ini Sekitar jam 11 kali ini So Thank you so much guys For your support And love Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace